Pemeriksaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup, kita akan membahasnya bersama analis Arta Sekuritas. Dan untuk membahas prospek IHSK, kita telah terhubung dengan Dennis Christopher Jordan, analis Arta Sekuritas. Mas Dennis, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Ini melihat pergerakan dari indeks kita sepanjang hari ini, Mas Dennis, seperti apa analisa Anda? Apakah ini pure profit taking atau mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terkoresinya indeks kita? Ya, saya setuju ya kalau dibilang pure hari ini memang profit taking, karena memang kalau kita bicara sentimen, sentimen ini hari ini tidak ada release data keuangan yang keluar dari dalam negeri, terus juga dari luar negeri juga saya rasa tidak ada yang terlalu signifikan, malah bahkan kalau kita bakal ke dalam negeri ya, itu malah cenderung banyak sentimen-sentimen yang bisa mendorong. Seperti pekan ini kalau kita perhatikan tuh banyak sekali emiten-emiten yang membagikan dividen ya. Jadi lebih banyak sentimen positif ya, jadi saya rasa memang benar kalau kita sebut hari ini kelemahan karena profit taking. Berarti saham apa yang paling banyak dijual kembali oleh investor? Saya rasa memang kebanyakan hari ini untuk blue chip-blue chip ya, dan terlebih saham-saham yang naiknya sudah signifikan sepekan terakhir ya, jadi sangat wajar jika ada profit taking ya. Oke, kebanyakan di saham blue chip. Sentimen apa lagi yang akan mungkin mempengaruhi pergerakan indeks kita, Mas Deniz? Apakah itu hari ini atau mungkin untuk perdagangan pekan depan seperti apa? Kalau kita bicara sentimen ya, beberapa yang saya catat gini, kalau kita bicara COVID, COVID sepekan, satu dua pekan terakhir sudah tidak terlalu diperhatikan lagi ya. Memang sempat mengkhawatirkan tapi sekarang sudah tidak terlalu jadi perhatian lagi. Terus kalau dari data ekonomi, pekan lalu sudah rilis cukup baik juga. Terus juga tadi seperti yang saya sudah bilang, pembagian dividen ya, pekan ini banyak sekali yang pembagian dividen. Bahkan sampai pekan depan juga masih banyak sekali. Jadi kalau kita bicara sentimen, lebih banyak positifnya aja sih semua. Berarti secara analisis teknikal dan juga fundamentalnya untuk perdagangan pada pekan depan seperti apa? Kalau kita bicara fundamental ya, fundamental saya rasa tadi beberapa sentimen sudah kita bahas. Kalau mungkin kita mau bahas dari luar, ada beberapa release data ekonomi ya. Dari Indonesia saya tidak mencatat ada release data ekonomi yang penting ya untuk pekan depan. Hanya dari China dan dari Amerika saja. Ada data CPI dan data threat balance ya. Kalau kita bicara teknikalnya, teknikalnya saat ini sekarang berada di tren penguatan dan menguji resisten moving average 120. Dan ini adalah moving average yang mencerminkan resisten jangka panjang dari IHSG. Jadi memang kalau misalkan berhasil breakout si moving average ini memang trend bulisnya akan sangat kuat. Tapi memang kalau misalkan tidak bisa breakout, saya rasa sangat wajar ini mengalami koreksi. Tapi bukan berarti ini akan balik arah menjadi bearish ya. Mungkin nanti di salah titik akan kembali mengalami penguatan kembali seperti itu. Oke kemudian Mas Denny, seperti apa pengaruh perubahan metode pembobotan seluruh indeks bursa efek Indonesia berdasarkan dengan free float bagi IHSG? Seperti apa? Apa yang harus diwaspadai oleh investor terkait dengan hal ini? Terkait pembobotan ya. Kalau terkait pembobotan saya rasa saya sebenarnya belum bisa komentar terlalu banyak ya. Karena memang ini kan baru rencana saja. Tapi kalau misalkan nanti sudah jadi pembobotan dihitung dengan cara yang baru, saya rasa ini akan lebih baik. Kenapa? Karena nantinya IHSG ini akan lebih tercermin gitu. Nilai realnya itu akan lebih tercermin gitu. Jadi orang-orang bisa lihat gitu ya, value-nya IHSG yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan saham-sahamnya seperti apa gitu. Oke, kalau terkait dengan rekomendasi jangka pendek untuk saham perbankan dan juga properti, Mas Denny? Perbankan dan properti ya. Hari ini memang kita lihat mengalami pelemahan ya, rata-rata ya. Tapi kalau kita bicara prospek, masih sangat memungkinkan untuk menguat lagi nantinya. Karena apa? Kalau kita lihat perbankan dan properti ini adalah dua sektor yang menurut saya recovery-nya paling terlihat di tahun ini ya. Terutama dari properti lah. Kalau kita bicara properti itu marketing sales semua naik. Rata-rata semua naik ya properti ya. Terus kemudian emiten yang punya mall juga. Tingkat kunjungan masyarakatnya juga sudah mulai membaik. Bahkan sudah hampir mendekati era sebelum pandemi gitu. Jadi ini dua sektor yang sangat baik. Jadi kalau misalkan sektor ini malam dipelemahan untuk saat ini, saya rasa sangat wajar ya. Tapi bisa dimanfaatkan juga untuk speculative buy nanti. Sehingga nanti kalau misalkan naik ya sudah bisa dirasakan gitu ya keuntungannya. Bagaimana dengan emiten farmasi, Mas? Farmasi ini saya rasa masih cukup baik juga tahun ini ya. Cuma yang jadi masalah gini, kalau kita bicara farmasi, tahun lalu kan penguatannya sangat signifikan ya secara kinerja ya. Hampir seluruh emiten farmasi itu penguatannya sangat signifikan. Nah yang jadi masalah, tahun ini biarpun bagus ya, kalau pembandingnya adalah tahun lalu, saya rasa nanti pertumbuhannya tidak akan banyak gitu ya. Mungkin saya rasa pertumbuhan secara kinerja keuangannya tidak akan mencapai double digit. Jadi masih bagus, tapi hanya saja kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tidak akan terlalu bagus gitu. Kalau proyeksi penguatan harga saham emiten infrastruktur misalnya dan juga konstruksi seperti apa? Nah infrastruktur ini saya kemarin juga sempat menjadi perhatian saya ya. Kalau dibilang tahun ini membaik, saya rasa masih membaik. Cuma jadi masalah kalau kita bicara prospek juga ya. Kemarin saya sempat dengar katanya RAPBN untuk PUPR dan infrastruktur ini tahun depan akan dipangkas gitu. Yang jadi masalah, kalau emiten-emiten konstruksi ini tidak bisa membukakan kontrak baru yang banyak di tahun ini, artinya mereka kan tidak punya cadangan untuk order book di tahun depannya. Nah ini kinerjanya akan mengkhawatirkan di tahun depannya, tapi kalau kita bicara tahun ini saya rasa masih cukup baik. Untuk tahun ini masih cukup baik untuk infrastruktur. Mas Dennis, kalau perkiraan atau proyeksi Anda, pergerakan ini kita sudah berada di pertengahan tahun. Sampai dengan akhir tahun pergerakan ini akan seperti apa analisa Anda? Kalau kita bicara jangka menengah ya berarti ya beberapa bulan ke depan, saya rasa masih akan terkonsolidasi ya. Pertama apa, kita harus pastikan lagi perekonomian ini apakah sudah benar-benar recovery gitu ya. Memang dari beberapa sektor sudah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, tapi ada beberapa sektor juga yang belum kelihatan sama sekali gitu ya recovery-nya ya. Kemudian juga dari luar negeri juga kita harus lihat juga ya negara-negara yang perekonomiannya cukup kuat ya. Apakah mereka juga sudah recovery atau belum gitu. Oke, berarti rekomendasi saham untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dari Anda, Mas Dennis? Oke, saya mencatat beberapa sektor yang cukup menarik ya. Pertama dari sektor konstruksi ya, yang masih cukup menarik saya rasa ada beberapa emiten antara lain seperti Adikarya dan PTPP. Kemudian dari sektor komoditi ya, komoditi atau energi lah ya kita sebut, yang cukup menarik ada Medco, kemudian ada Inco ya. Kemudian juga dari sektor media juga belakangan saya lihat cukup menarik seperti MNCN dan SCMA. Kemudian kalau dari sektor telekomunikasi ada Tower dan Telkom. Oke, sebagai afirmasi Mas Dennis, jadi prediksi IISK untuk hari pertama perdagangan pekan depan akan seperti apa? Untuk pekan depan saya rasa ada potensi terkoreksi ya di hari Senin, tapi koreksinya tidak akan signifikan. Jadi cenderung terbatas, mungkin di sesi dua atau paling tidak di keesokan harinya sudah mulai terlihat ribon. Oke, baik Mas Dennis, Christopher Jordan, Analis Arta Sekuritas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market.